Laguna Insya Allah 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 Ya ini adegar punya nih Enak ya? Ustazah Ustazah Ustaz Ham, ini ada lagi yang aku tanyain. Ayolah baru mau jual. Iya, cuma sebentar aja. Abang teguh ketibaan pasu, sungguh terlalu. Ya udah, ya udah. Boleh, ya udah. Janji-janji deh ini terakhir pertanyaannya. Aku tuh mau nanya, nah itu waktu di jaman Rasulullah, para istri Rasulullah itu tuh menjaga kesehatan kandungannya tuh dengan cara apa ya? Masya Allah ya, karena memang ini adalah tiga hal atau tiga unsur yang membuat kita kumplit sebagai manusia. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Dengan apa? Ruh, akal, jasad. Maka yang harus diperhatikan gimana cara ngejaganya. Yang tiga tadi dijaga dari ruhnya. Berbanyak zikir. Zikir. Kemudian tadi baca Al-Quran. Kemudian banyakin istifat. Kemudian jaga juga senantiasa sholawat. Masya Allah ya. Ruh kita. Ruh dengan apa sih? Sholat. Masya Allah. Biar tenang. Ruh. Kemudian yang kedua, akal. Akal kita kasih lagi tuh. Jaga juga. Dengan apa? Coba biar gak panik gimana ya? Baca-baca buku. Siroh Nabawiyah. Sejarah Rasulullah. Para sahabat. Gitu kan? Kemudian juga kita bisa baca kajian tafsir Quran. Kita bisa baca juga tentang asbabul nuzul. Asbabul lurut. Kenapa sih nih ayat bisa turun? Kenapa nih hadis bisa turun? Biar tidak hanya sebatas kita baca yang ilmiah. Tapi juga kita baca sesuai dengan syariat Islam, Quran dan hadis. Ada tambahan tuh akal. Pokoknya untuk ilmu. Biar kita merasa bodoh setiap hari dan itu lebih baik daripada merasa puas akan ilmu. Kemudian yang terakhir. Just money. Bir ruh, bil akan, bil jasad. Just money biar sehat ya Tihya. Jaga makanannya. Ya. Empat sehat, lima sempurna. Pokoknya makan buah-buahan. Oh buah-buahan. Sayur-sayuran tuh. Kemudian olahraga. Kayaknya ada olahraga senam itu ya. Hamil ya. Ada kan ya. Ada. Jaga makanan yang halal. Lantoiba. Gak cuma fisiknya nih. Oh ada buah-buahan. Sayur-sayuran. Proteinnya. Oh susu. Masya Allah nih amat. Tapi juga harus ada yang namanya asupannya dilihat halalan. Wahyibah. Ada mau? Tentu saja. Tentu saja. Para istri nabi itu mengikuti sunnah nabi. Ya kan. Nabi kan hobinya bersiwak. Oh bersiwak. Nabi itu hobinya bersiwak. Jadi nabi gak pernah mau tidur pasti ada siwaknya. Mungkin mau bersiwak. Mau sholat bersiwak lagi. Jadi itu siwak juga itu adalah salah satu yang dipraktekan oleh para istri nabi tentunya. Yang kedua sunnah nabi. Makan itu berhenti sebelum kenyang. Kenyang.